Hana mencurahkan isi hatinya dia bukan hanya pergi ke gereja tapi dia mencurahkan isi hati di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh dia berdoa ayat 10 dan ayat 15 tadi berkata demikian ayat 10 dan dengan hati pedih dia, Hana berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh dan apa itu doa? ayat 15 dia jelaskan tetapi Hana menjawab bukan Tuhan ku aku bukan lagi mabuk tetapi aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati anggur atau minuman yang memabukkan tidak ku minum melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan apa itu doa? doa artinya mencurahkan isi hati kita di hadapan kalau kita mengalami hadirat Tuhan hati kita dilembutkan kasih Tuhan mengalir lalu kita akan berkata Tuhan kasihanilah aku aku adalah orang berdosa di hadirat Tuhan kita sadar kita juga gak lebih baik dari orang lain karena hakim kita bukan orang lain hakim kita adalah Tuhan curahkanlah isi hatimu kepada Tuhan setiap kali engkau datang beribadah ke rumah Tuhan selamat menikmati selamat menikmati